Terima kasih. Bagi hari tentunya, agar kita mendapatkan oksigen yang lebih segar dari alam. Stay at home. Stay at home. Good. Dan kita harus tetap beraktifitas di rumah. Dan dengan stay at home di rumah, otomatis kita akan membatasi penyebaran virus corona. Dan hal yang terpenting, kita harus jaga kesehatan. Semaksimal mungkin dengan hidup sehat. Mencuci tangan sebelum maupun sudah aktivitas. Kemudian, istirahat cukup. Makan teratur dan olahraga. Nah, ini adalah salah satu olahraga yang mana untuk menjaga kebukaran tubuh kita agar tetap fit. Oke, silahkan ikuti challenge berikutnya. Yaitu ngecek kanaman kita. Next, ya. Di depan saya ini adalah tanaman alpukat yang sangat subur, ya. Ini adalah satu pohon yang memiliki cabang tiga. Yang kedua cabang sudah saya sambung dengan hawe. Yang keduanya adalah suju avo. Nah, ini yang hawe. Ini jenis hawe, ya. Yang sudah sambungan berhasil, kita dilihat. Nah, ini sambungan hawe sudah jadi. Kemudian yang ini adalah suju avo, ya. Suju avo, kita dilihat. Ini sambungannya di sini. Nah, kemudian pada cabang yang satu ini, ini masih ori, masih seedling, ya. Masih seedling asli. Nah, kali ini akan saya tambahin dengan miki dan pangeran, ya. Jadi, miki dan pangeran di dalam satu batang ini, ya. Bisa dilihat ini adalah seedling yang belum kita sambung. Silahkan teman-teman ikuti. Akan saya grafing. Excellent. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, ya. Ini sudah dibelah seperti ini, ya, contohnya. Untuk multi-double grafting. Miki, pertama saya tambahkan miki dulu. Miki, ya. Miki, ya. Miki, ya. Miki, ya. Miki, ya. Terima kasih telah menonton Dan ini pangeran Pangeran Atau peluang Terima kasih telah menonton 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 Dan ini Terima kasih telah menonton 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 Ya sudah disambung di lokasi Pertumbuhannya juga Sangat bagus Nah ke depannya ini akan menjadi kebun alpukat Akan menjadi kebun alpukat Di antara salah satu Kebun kami Yang tersebut sawah Akan saya sulap menjadi Kebun alpukat Nah ini sambungannya disini Bisa dilihat Nah ini letak sambungannya disini Letak sambungannya disini kelihatan Dan ini Muncul dua cabang Sangat subur Nah Ini adalah salah satu cara Untuk mengatasi kita Agar Entres yang kita sambungkan itu Tidak kena terik matahari langsung Pada siang hari antara jam Antara jam 11 Sampai jam 1 itu adalah saat-saat terik Paling panat Nah setelah kita berhasil melakukan sambung Maka ini adalah salah satu alternatif ya Sebagai peneduh Nah yaitu daun dari siting itu sendiri Dua yaitu kanan dan kiri Sesama kiri Kemudian kita satukan seperti ini Dan Pada bagian atasnya ya Kita satukan dan kita ikat dengan lidi ya Kita tusuk dengan lidi kanan Jadi seperti ini ya Ini tampak depannya seperti ini Kemudian tampak belakangnya seperti ini Nah Seperti ini ya Bisa dilihat ini tampak Belakangnya seperti ini Ini tampak Kemudian entresnya itu ada di tengahnya ya Tengahnya di entresnya Kalau dari atas itu semua akan terlindung oleh binar matahari Dengan seperti ini Nah Ini entres Kita sambungkan Jika dibiarkan seperti ini Maka antara jam 11 sampai jam 1 Terik matahari sangatlah panas Dan agak kemungkinan Kalau kuasa ekstrim Dia akan layu sebelum menyatu Nah alternatif yang kita lakukan adalah seperti ini Daun ya Kita ambil dua seperti ini Dari sitingnya Kemudian kita Ini Tusuk dengan Batang Dan kita Letakkan sebagai peneduh di atasnya Seperti ini Nah Nah seperti ini Secara otomatis Condition entres Sudah aman Nah ini sebagai alternatif Teman-teman Untuk nyambung di lokasi Yang nyambung di lokasi Seperti inilah Cara yang dilakukan Untuk grafting yang benar Ya Teman-teman jangan lupa Sebelum Apa Sebelumnya Silahkan subscribe dulu Kedalam channel kami Dan jangan lupa Aktifkan lonceng notifikasinya Karena dengan Anda Saktif dalam channel kami Otomatis Teman-teman semua Mendukung channel kami Untuk berkembang Sehingga kami bisa Semangat dan lebih Lebih Gerget Lebih apa Semangat untuk berbaginya Itu lebih Yes Begitu ya Nah ini Caranya seperti ini ya Oke Sekian terima kasih Atas kunjungan Anda Kedalam channel kami Sekali lagi Jangan lupa Saya ingatkan Untuk subscribe Dalam channel kami Dan aktifkan Lonceng notifikasinya Ya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Informasi melalui video Yang kami bagikan Tentunya silahkan Anda share Dan like Silahkan teman-teman Bagikan ke Medsos Yang teman-teman miliki Oke Terima kasih banyak Atas dukungan Anda Thank you Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan Sukses Nah ya Sudah selesai Aktifitas pagi ini ya Biar bagaimanapun juga Segala sesuatu Harus kita perjuangkan ya Tidak bisa kita tanam Tinggal begitu saja Kita minta panen Jadi tidak mungkin ya Jadi harus tetap kita rawat Kalau kita nyambut Di gelaman ada yang gagal Harus kita ulangi Karena biar bagaimanapun juga Kegagalan itu Bukan suatu hal yang Akhir dari segalanya Ya kegagalan itu Bukan akhir dari segalanya Kegagalan adalah Suatu proses awal Dimana kita akan Proses ya Jadi jangan lupa Tetap semangat Kalau teman-teman itu Mengalami suatu Kegagalan ya Ingat bahwa Segala sesuatu itu Bukan proses Dan waktu Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!